Intro Melempar debu kepada orang yang suka memuji Migdad merupakan seorang budak milik Al-Aswad bin Abduyarudz Pada masa jahiliah yakni sebelum masuk Islam Namanya adalah Migdad bin Al-Aswad karena diangkat sebagai anak oleh sang majikan Nama belakang Migdad lalu diganti menggunakan nama ayah kandungnya setelah ia masuk Islam Yakni setelah turun perintah Allah tentang larangan menggunakan nama belakang selain nama ayah kandung Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 5 Ayahnya bernama Amr bin Sa'ad sehingga namanya menjadi Migdad bin Amr Migdad bin Amr adalah salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki kecerdasan luar biasa Dan sosok yang setia kepada Rasulullah Beliau merupakan salah satu orang yang pertama kali masuk Islam Pada suatu hari, Migdad bin Amr R.A. berada dalam majelis Usman bin Afan R.A. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memuji-muji Usman Laki-laki tersebut pun menghampiri Migdad sambil membungkuk lalu berkata Usman adalah seseorang yang besar Migdad yang memiliki perawakan tinggi lalu berlutut lantas menaburkan debu di wajah laki-laki tersebut Usman yang melihat kejadian itu heran lalu bertanya Ada apa, Wahai Migdad? Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda Jika engkau melihat para pemuji, taburkanlah tanah di wajah mereka Sebagaimana hadis riwet muslim dari Migdad bin Al-Aswad Artinya, jika kalian melihat tukang sanjung, lemparkanlah tanah ke mukanya Kata Al-Madda dalam hadis tadi adalah orang yang kerjanya menyanjung atau suka memuji Menyanjung dirinya sendiri atau orang lain Hal ini menunjukkan bahwa kata-katanya tidak selamanya benar Bahkan bisa menunjukkan kepalsuan dan ketakaburan Sedangkan kalimat lemparkanlah tanah ke mukanya Artinya adalah rendahkanlah ia Jangan dipuji atau dihormati Sebagian ulama lainnya memaknakan bahwa pujian itu tidak diterima Dari hadis tadi, kita juga bisa memahami bahwa dilarang memuji secara berlebihan Berlebihan dalam memuji orang dikhawatirkan akan menimbulkan sikap ujuk atau membanggakan diri Bila itu terjadi, dikhawatirkan amal dan kebaikannya menjadi sia-sia Pujian yang terlarang antara lain adalah Pertama, pujian yang berlebihan atau memuji-muji agar balik dipuji atau agar hajatnya tercapai Kedua, pujian yang mengandung sifat tidak ada pada diri orang yang dipuji Ketiga, pujian yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah yakni timbul ujuk Atau menyombongkan diri pada orang yang dipuji Memuji diperbolehkan, asal tidak berlebihan Bahkan terdapat pujian yang dianjurkan jika pujian tersebut menimbulkan adanya masalahat Misalnya, mendorong semangat seseorang untuk berbuat kebaikan Atau supaya orang lain meneladani orang yang dipuji tersebut Contohnya, pujian yang ditunjukkan untuk anak-anak untuk membangkitkan motivasi mereka dalam belajar dan berbuat baik Nah, ketika kita dipuji, sebaiknya tetap mawas diri agar tidak terlena oleh pujian tersebut Melainkan mengembalikan semua itu kepada Allah SWT Demikian kisah yang melatar belakangi Turunnya hadis tentang tukang sanjung atau memuji Hikmah yang bisa dipetik antara lain Pertama, kita dilarang memuji secara berlebihan Kedua, hendaknya kita senantiasa berzikir memuji Allah Dan meminta perlindungan Allah dari sifat yang sia-sia Wablowaklam bisohab Terima kasih telah menonton!